Bebirsa, seorang pria dibacok oleh tiga orang tidak dikenal di kawasan Mayang, Kota Jambi, menggunakan senjata tajam. Dirinya dikejar hingga masuk ke dalam gerai sate pada Sabtu 15 Januari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Aksi pembacokan yang diduga geng motor kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini seorang pria diserang oleh tiga orang tak dikenal di Jalan Haji Juanda, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Informasi yang berhasil dihimpun korban berlari dari kejaran pelaku hingga terdesak masuk ke warung sate sutra Simpang Mayang pada Sabtu 15 Januari 2022 pukul 15 WIB. Karyawan warung sate sutra Rita mengatakan bahwa saat itu situasi sekitar warung memang sedang sepi. Tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam warung diikuti tiga orang yang mengejarnya menggunakan celurit dan samurai. Dirinya dan dua karyawan lain langsung berusaha menyelamatkan diri dengan keluar dari warung sate dan dirinya juga sempat melihat tiga orang tersebut melakukan pembacokan secara membabi buta terhadap korban. Hingga pada Sabtu Sien di lokasi masih bercecer bercak darah. Setelah melakukan pembacokan ketiga pelaku kemudian langsung melarikan diri sementara korban dipenuhi luka di bagian muka. Terus iyo pakai pedang-pedang panjang itu. Tiga orang ya yuk. Jadi yang kita tengok itu tiga orang yang masuk. Ya, khusus nanti keluar semua nyelamatkan diri. Gak langsung-langsung nyelamatkan diri itu langsung ditinggal korban tadi kan. Atas kejadian itu korban langsung dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui motif pelaku melakukan aksinya sementara warga berharap pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus tersebut. Imas Sanjaya, CETV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!